SENS POPULER Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer sehari-hari. Dalam beberapa kitab suci, mengatakan bahwa manusia purba pertama yang hadir di bumi adalah Adam dan Hawa. Nah, rupa mereka pun tidak diketahui dengan jelas karena saat itu belum ada teknologi kamera seperti saat ini. Nah, teori lainnya mengatakan bahwa leluhur manusia alias Homo sapiens sudah ada nih sekitar 200 ribu atau 150 ribu tahun yang lalu di Afrika. Yap, evolusi manusia sendiri merupakan drama yang gak pernah selesai ya. Nah, untuk mencari tahu keberadaannya berikut ini fakta mengenai evolusi manusia. Manusia bermigrasi dari Afrika 1 juta tahun lalu Sebelum kamu, ibu, atau nenek kamu hadir saat ini, Homo sapiens leluhur manusia modern diketahui sudah ada sejak 80 ribu tahun yang lalu. Akan tetapi jauh sebelum Homo sapiens di Afrika lahir, spesies manusia yang lebih tua yaitu Homo erectus telah lebih dulu eksis. Sejarah perkembangan manusia telah memakan waktu panjang sekali. Homo erectus hidup bermigrasi berkeliling Eropa dan Asia sejak 1 miliar tahun yang lalu. Nah, ketika Homo sapiens meninggalkan Afrika, mereka kemudian bertemu dengan spesies manusia lainnya, yakni Homo erectus dan Homo neandertal yang telah membangun wilayah, membuat keturunan, berevolusi, dan singkat cerita, lahirlah generasi kita. Keragaman Genetik Manusia Sangat Rendah Kamu pasti udah tau kan kalau setiap manusia di muka bumi ini memiliki gen, ras, suku yang tentu berbeda. Nah, meskipun berbeda-beda, sebetulnya genetik manusia itu sangat rendah jumlahnya dari yang kita bayangkan. Para ahli genetika populasi menggunakan ukuran yang disebut ukuran populasi efektif untuk menggambarkan keragaman genetik. Dan hasilnya, populasi jumlah genetik manusia saat ini berkisar sekitar 15 ribu orang, sedangkan populasi manusia dunia hari ini berjumlah 7 miliar. Kamu bagian dari Neandertal Neandertal merupakan anggota jenis Homo atau spesies seluruh manusia yang telah punah. Spesies ini berasal dari zaman Pleustocene. Fosil Neandertal ditemukan di daratan Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Dinamakan Neandertal karena sesuai dengan lokasi pertama spesies ini ditemukan di lembah Neanderjerman. Dilansir dari BBC Indonesia, DNA Neandertal masih tersimpan dalam manusia modern. Hal ini karena spesies kita Homo sapiens kawin dengan Neandertal sekitar 100 ribu tahun yang lalu. Terlebih lagi, kadar gen Neandertal pada orang Eropa dan Asia saat ini bisa 1 hingga 4 persen. Nah, Neandertal memiliki tengkorak yang mengalami evolusi dan membentuk tengkorak kita saat ini. Populasi manusia berkurang di 80 ribu tahun lalu Sekitar 80 ribu tahun yang lalu sesuatu misterius terjadi yang mengurangi ukuran populasi genetik manusia. Keragaman genetik kita pun menyusut sejak saat itu. Ada banyak teori tentang mengapa hal ini mungkin terjadi. Mulai dari bencana apokaliptik yang disebabkan oleh letusan gunung berapi Hingga kawin campur di antara populasi kecil yang menyebabkan ketidak berlanjutan generasi. Dendek moyang kita memang pelaut Sebelum ada pesawat saat ini nih, jalur laut merupakan jalan yang dilewati orang tempo dulu. Yap, karena bumi kita dipenuhi air, maka untuk bisa pindah dari daerah ke daerah lainnya, orang harus menggunakan kapal. Itulah yang dilakukan Nenek moyang kita. Nenek moyang kita merupakan seorang traveler yang berlayar dan menghuni seluruh benua. Mereka berlayar dari Afrika ke Australia sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Lalu Asia ke Amerika 15 ribu tahun yang lalu menggunakan kapal-kapal kecil melintasi samudera India dan Pasifik yang luas. Hingga manusia airnya hidup di seluruh benua di dunia. Nah, jadi jika kamu punya hobi jalan-jalan atau suka melaut, itu karena kita menyimpan gen nenek moyang kita. Api merupakan alat bantu Jauh nih sebelum ada smartphone canggih saat ini, homo sapiens selalu menggunakan api sebagai alat bantu. Nah, jika kita sekarang ada aplikasi dalam smartphone yang membantu membereskan persoalan, Nah, api dalam kehidupan terdahulu menjadi alat bantu untuk berburu dan bertahan hidup. Api digunakan untuk membuat dan membakar tungku, gendi, dan lain sebagainya. Arang api juga digunakan untuk mendekorasi ruangan. Manusia masih akan terus berevolusi Sama seperti pendahulu kita, anotobi tubuh manusia masih akan terus melakukan evolusi. Selagi masih ada kehidupan dan terus melakukan perkawinan evolusi, akan terus berlanjut. Ahli biologi mengatakan bahwa evolusi manusia masih terus berlanjut. Akan ada manusia-manusia baru lahir dengan warna kulit, mata, ukuran otak, tubuh yang berbeda-beda di berbagai penjuri dunia. Jadi apakah kita berevolusi menjadi lebih cerdas atau malah menyusut nih? Entahlah ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Nah, itu tadi fakta menarik seputar evolusi manusia. Jadi, sejarah manusia itu sudah ada, masih ada, dan akan terus ada perkembangan. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang evolusi? Apakah ada sesuatu yang kamu ketahui? Silahkan beri komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video-video pengetahuan selanjutnya. Sub indo by broth3rmax